Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memainkan kot-kot jawa Ini khususnya untuk teman-teman kita yang baru memegang seri kok PA300 dan seri kok diatasnya Saya akan jelaskan dulu Tentang musik langgam jawa Saya mohon maaf bila nanti ada salah dalam penyampaian saya pada langgam Langgam jawa itu berbeda dengan koklo dangdut ya teman-teman ya Sangat berbeda itu kalau kita mengikuti asli langgam ya teman-teman ya Memang ada untuk settingan seandainya kita bermain dari A Nanti kotnya cuma 3 ya teman-teman ya ada juga seperti itu Dari A, E, dan D E mayor, D mayor, dan A mayor ya Tapi Untuk suara bass Sitter, bonang Atau gong Tidak terasa seperti langgam ya teman-teman ya Ini maaf Saya cuma menjelaskan ya Ada juga Dari Bass Itu larinya ke bass mayor 7 Dan bass 6 Itu ada juga seperti itu Cuma masih kurang ya teman-teman ya Itu tergantung Kreator pembuatnya Kali ini saya akan mencontohkan Kot-kot apa saja Yang ada di Musik Jawa ya Ini Settingan Punya saya ya teman-teman ya Bila nanti teman-teman yang senior Masih ada settingan lain Atau ada Kotnya yang ketinggal Dari tutorial saya Silahkan nanti berkomentar ya Karena saya juga Masih Tahap pemula atau belajar Saya Ingin Teman-teman bisa Mengetahui Kot-kot Musik Jawa ya Langsung saja Ini berbeda dengan Penyanyi Jawa ya teman-teman ya Kalau penyanyi Jawa itu kan Suaranya tinggi Sebutlah Sinden Dasarnya Kot A Itu kalau untuk Nada Perempuan dan laki-laki Sudah pas ya teman-teman ya Bagi yang Suaranya tinggi Contohnya Seperti Sinden Itu Pasti Pas Tapi Yang jadi kendala Untuk kita Ada yang ingin Menyumbangkan Sebuah lagu Jawa Seperti Contoh Wuyung Atau Nyidam Sari ya Memakai Kot standar A Pasti Ketinggian Nah bagaimana caranya Kita harus menghafal Untuk Kot-kotnya itu Dari Dasar Standarnya ya Kot A F G Dan Base Empat kot ini Sangat penting Teman-teman ketahui ya Biar nanti Kalau ada Yang menyumbangkan lagu Kita bisa Mengimbangi Dengan cara Kita menurunkan Nadanya Dari A ke F Ya teman-teman ya Atau ke G Saya tekankan kembali Untuk langgam itu Dasarnya Satu ya teman-teman ya Kalau nggak di Kot A Di Base Itu untuk Langgam Pelok Ya teman-teman ya Berbeda sama Langgam Selindro ya Nanti Kapan-kapan saya Share kembali Khusus untuk Langgam Selindro ya Kita Belajar Sama-sama Dasarnya Silahkan teman-teman Dicatat ya Oke Untuk yang Pertama Kita Kita akan Mengambil Kot Dari A A mayor Seperti ini ya Teman-teman ya Ini dari A Silahkan teman-teman Dilihat A nya kita Mengambil Di ujung Saja Seperti ini Setelah itu Jempol kita Turunkan Kita tarik ya Ini menjadi Secres Dim ya teman-teman ya Seperti ini Setelah itu Kita turunkan ya Teman-teman Ini menjadi Secres Dim Seperti ini Benar Benar Secres Dim ya Teman-teman ya Setelah itu Kalau kita Turun Seperti ini Ini Double Code nya Bernama Desus2 Kalau kita tekan Oke Desus2 Setelah itu Ini Kita tekan Seperti ini Jempolnya Ingat G Cres Minor 7 Teman-teman ya Nah Ini dari Dasar A Bagaimana Dengan Dasar Base 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 Sama dengan Acres Ya teman-teman ya Disini Kalau dari Base Larinya Kedidim Ya teman-teman ya Kesini nih Sebentar Ini 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 ya teman-teman ya Benar Code nya Dedim Kalau disini Terlalu Jauh Bisa Mengambil Base nya Dari sini Ini ya teman-teman ya Ini base ini ya Sama dengan Acres Oke Kalau kita langsung Kedidim Tinggal Jempol ini Kita turunkan Menjadi Dedim ya Base Dedim Oke Setelah Dedim Decres Sus 2 Oke Decres Sus 2 Ya teman-teman ya Ini Setelah itu Ini ya teman-teman ya Hitam Oke Decres Sus 2 Benar ya Tidak jauh ya Teman-teman ya Dari Base Dedim ya Decres Sus 2 Oke Selanjutnya Aminor 7 Oke Aminor 7 itu Ada yang Dari sini Betul ya Tapi Kejauhan Kita Kita ambil Aminor Yang Dari Ujung Sini Kita Double ya Teman-teman ya Ini Aminor 7 Oke Silahkan Teman-teman Dicatat ya Ini dari Base Bagaimana Kalau dari F Langsung Saja Kita Pengambilan F Dari sini Saja F Mayor Setelah F Mayor Kita Pilih Adim Ya Teman-teman Ini kan Aminor Kita Naik Saja Seperti ini Oke Adim Setelah Adim Besus 2 Nah Ini yang Harus Teman-teman Catat ya Orang Yang Menyumbangkan Lagu Langgam Jadi Bukan Penyanyi ya Teman-teman ya Kita Harus Mengambil Dari F Atau G Nanti ya Kalau Dari A Atau Base Ketinggian Ingat Karena Standarnya Itu ya Oke Ini Adim Seperti Itu ya Base Sus 2 Teman-teman Pilih Disini Setelah Itu Ini ya Dan Ini Kita Lihat Nah Benar ya Seperti Ini Setelah Itu E Minor 7 Karena Dari Dasar A Tadinya Gis Minor 7 Kalau Dari F Berarti Kita Pilih E Minor 7 Disini Ya Nah Ini Double Seperti Ini Oke Silahkan Dicatat Ya Yang Terakhir Dari G Teman-teman Code F Dan G Ini Untuk Suara Perempuan F Dan G Bagaimana Kita Pilih G Code Ya Setelah Itu B Dim Ya Teman-teman Ya B Dim Itu Bisa Kita Memakai Seperti Posisi A Minor Cuman Kita Geser Semua Kita Geser Semua Seperti Ini Dari Aminor Kita Geser Semua B Dim Oke Bisa Melalui Sini Ini Aminor Kita Geser Sama Ya Teman-teman Cuma Kejauhan Disini B Dim Setelah B Dim Pilih C Sus 2 Code Code Ini Teman-teman Nah Seperti Ini Ini Sesus 2 Ya Teman-teman Nah Seperti Itu Code Selanjutnya Fish Minor 7 Kalau Kita Tekan Disini F Cres Atau Fish Mayor Kalau Kita Pindah Ke Putih Yang Tengah Minor Fish Minor Kita Tinggal Tambah Kelingking Kita Nah Seperti Itu Menjadi Fish Minor 7 Ini Berguna Apabila Teman-teman Sudah Paham Nanti Teman-teman Bisa Merasakan Dari Suara Gamelannya Siter Bonang Maupun Bass Berbeda Sekali Ya Teman-teman Ya Sangat-sangat Enak Seperti Itu Cukup Sekian Dulu Moga Tutorial Ini Bermanfaat Dan Untuk Teman-teman Yang Baru Bergabung Atau Melihat Channel Sandikok Silahkan Bergabung Dengan Cara Tekan Subscribe Like Serta Hidupkan Tanda Loncengnya Bila Nanti Channel Sandikok Mengupload Atau Memberikan Tutorial Terbaru Teman-teman Akan Menerima Notifikasi Di Handphone Teman-teman Dan Share Juga Ke Teman-teman Yang Membutuhkan Informasi Tentang Pengoperasian Code Untuk Lagu-lagu Jawa Seperti Langgam Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon